Halo jumpa lagi dengan channel AgusDwe dalam video kali ini teman-teman nih saya mengganti tapiler yang tadinya pada live streaming sebelumnya papilernya terlalu panjang nih sudah saya potong nih pipa kecilnya 22 kita sekarang ukur pipa besarnya ini pipa sudah basah semua itu pipa kecil dan pipa besarnya kita lihat Ampere nya 4 Ampere sudah oke keluaran motornya 43 44 ini ruangannya seperti ini motornya di dalam ruangan sirkulasinya kurang petanan freonnya 80 PSI suhu operasinya 10 mesu pipa besarnya 14 derajat Celcius 13,7 pipa besar sangat dingin kapilernya di dalam 0,80 kapilar luar 0,70 kapilar luar panjangnya 20 cm kapilar dalam 0,80 panjangnya 50 cm kurang lebihnya segitu teman-teman ini lebih aman daripada sudah sebelumnya yang suhu pipa kecilnya sangat dingin namun pipa besarnya masih kurang superheatnya namun Ampere nya sudah terlalu tinggi 4,8 tadi ini hangat suhu keluaran odornya kompresor juga tidak sudah overheat nanti jika kapilar terlalu panjang nanti saat kompresor mati nanti pas hidup lagi nanti bisa gagal start teman-teman ini sudah aman 4 Ampere pipa besar makin turun 12,9 supipa ini kalau freonnya dikurangin supipa kecilnya nanti akan turun lebih dingin kebalikannya jadi ini dampaknya kalau terlalu panjang kapilernya kurang tepat Ampere nya akan tinggi superheatnya akan tinggi teman-teman kurang bagus ini superheatnya rendah 3 derajat Celcius oke ini lebih oke daripada kapilar sebelumnya ini sudah tidak panas dingin karena cukup pendinginan dari diva besar teman-teman ini di ruangan tertutup oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih oke